Wakil Presiden Maruf Amin menolak usulan pemberian bansos untuk korban judi online. Maruf Amin menekaskan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima bantuan sosial. Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara bergedaya polemik pemberian bantuan sosial atau bansos untuk keluarga yang menjadi korban dari aktivitas judi online. Bahkan dengan tegas Maruf Amin mengusulkan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima bansos. Pencabutan bansos untuk judi online dimaksudkan untuk memberikan efek jerah agar dana bansos digunakan dengan bijak. Wakil Presiden menegaskan penerima bansos adalah masyarakat miskin yang telah diverifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan memang layak diberikan ataupun menerima bantuan sosial. Masih menjadi polemik sebenarnya ya penerima bansos untuk korban judi online ini ya. Begini, bansos itu orang miskin ya. Jadi jangan bilang lebih bugi karena ini. Pokoknya orang miskin saja. Kategorinya miskin yang diverifikasi memang dia miskin batas di daftar penerima bansos. Itu terus di update dia tahu. Tapi kalau misalnya justru sebaliknya, kalau ada perempuan bansos digunakan untuk judi online, atau judi online, cabut saja. Kalau perempuan bansos, bansosnya digunakan untuk berjudi. Itu dicabut. Itu usun saya. Ya, supaya dana sampai dia ada orang-orang yang nanti menggunakan bansos pakai berjudi. Jadi bukan orang yang berjudi diberi bansos. Menerima bansos, paling berjudi. Kemudian terkait dengan judi online. Memang judi online ini sudah meresahkan masyarakat. Dari Satgas ini sudah bekerja. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah meng-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun jodion lain. Saya kira Menkom Info juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini, ini akan kita tindaklanjuti. Ya, akan kita tindaklanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis.